Pendekar Bunga Merah Jilid 14. Baiklah, Paman. Kalau begitu biarkan aku sendiri yang bicara dengan adik Bihawa agar ia dapat yakin dan tidak akan menyalahkan Paman dan Bibi, wajah Kiang Cui menjadi berseri. Benarkah itu, Sinli? Ah, terima kasih banyak kalau engkau mau bicara dengannya. Hanya dengan jalan itulah kiranya ia akan percaya. Akanku panggil ia ke sini, Sinli, berdebar juga hati Sinli ketika Kiang Cui pergi dan dia menanti kedatangan Bihawa. Ternyata agak lama Bihawa tidak juga datang. Dia tidak tahu betapa gadis itu menjadi gugup dan panik, sibuk mendandani wajah dan menghapus bekas tangisnya ketika ayahnya memberitahu bahwa Sinli ingin bicara dengannya berdua saja. Setelah merasa diri patut untuk berhadapan dengan Sinli, berdandan dan berganti baju, Bihawa muncul. Ia berdiri di ambang pintu memandang kepada Sinli dengan tersipu. Sinli bangkit berdiri dan menenangkan hatinya. Ah, adik Bihawa, silahkan duduk Bihawa, katanya Ramah dan mempersilahkan gadis itu duduk di atas kursi yang tadi diduduki ayahnya, berhadapan dengan dia terhalang meja. Bihawa duduk. Kata ayah, engkau memanggil aku, Liko, katanya Liri. Benar, Hwe Amoy. Kita harus bicara untuk menghilangkan segala kesalahpahaman di antara kita. Aku sudah mendengar semua tentang engkau dari Paman Ki Yang Cui, dan beliau pun sudah menyampaikan niat beliau untuk menjodohkan kita. Ah, Bihawa tersipu malu dan menundukkan bukanya. Hwe Amoy, keterus terangan dan kejujuran kadang terdengar tidak enak, bahkan menyakitkan hati. Ayahmu bicara tentang perjodohan, Hwe Amoy. Akan tetapi, bukan aku tidak suka, aku berterima kasih sekali kepada keluargamu yang memberi kehormatan besar bagiku. Akan tetapi, pada saat ini aku sama sekali belum mempunyai pikiran untuk berjodoh, Hwe Amoy. Dan engkau sendiri tahu bahwa aku terlibat dengan keluarga Song hanya karena aku ingin menolong Kong Tong Pai, ingin mengembalikan peti perhiasan itu kepada Kong Tong Pai. Dan pernikahan kita di sana itu, engkau pun tahu bahwa hal itu terjadi bukan atas kehendakmu, atau kehendakku, atau kehendak orang tuamu. Itu adalah syarat yang diajukan oleh keluarga Song yang mendengar pengakuanku bahwa engkau tunanganku. Dan engkau tahu mengapa aku mengaku engkau tunanganku, agar engkau tidak diperistri oleh aceng yang gila itu. Semua itu terpaksa ku lakukan untuk menyelamatkan dirimu, untuk menyelamatkan Kong Tong Pai, bukan sungguh-sungguh, di Hwe Am mendengarkan dengan tunduk. Wajahnya yang tadinya kemerahan dan disertai senyum tersipu malu, kini menjadi pucat dan alisnya berkerut. Jadi engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak suka kepadaku, Liko sama sekali tidak, adikku. Engkau seorang gadis yang baik, pandai dan cerdik. Akan tetapi perjodohan haruslah berdasarkan cinta kedua pihak. Apa engkau menghendaki menikah dengan orang yang tidak mencintamu dan kelak setelah menikah hanya akan bentrok dan cekok, menciptakan rumah tangga yang penuh pertentangan? Marilah kita berpisah sebagai sahabat, sebagai saudara, karena sesungguhnya pada saat ini, hatiku dulu menghendaki aku berjodoh dengan siapapun juga, di Hwe A terisak. Maafkan, maafkan aku, Hwe Amoi. Memang menyakitkan, akan tetapi ini merupakan kata-kata yang sejujurnya dan kita berdua haruslah dapat menerima kenyataan hidup. Hidup ini memang banyak duka dan kecewa. Tidak semua keinginan kita terkabul dan tidak semua kejadian cocok dengan apa yang kita kehendaki. Dapatkah engkau menerima semua keteranganku ini? Di Hwe A mengangguk sambil terisak. Anggap saja aku ini kakakmu, Hwe Amoi. Jangan berduka, seorang gadis seperti engkau ini kelak pasti akan bertemu jodoh yang cocok, yang sepenuh hatinya mencintamu, dan kau cinta. Nah, terimalah ini sebagai hiburan, tanda ketulusan hatiku kepadamu. Sinli mengambil bunga merah dari kancin bajunya dan menyerahkan kepada Bih A. Bih A menerimanya dan sesengguhkan. Nah, Bih A menerimanya dan sesengguhkan. Nah, Bih A menerimanya, sekarang aku hendak pergi melanjutkan perjalanan, sampaikan salamku kepada ayah ibumu, kepada Pangcu, kepada saudara-saudara yang lain, setelah berkata demikian dengan cepatnya Sinli keluar dari ruangan itu. Li Kobi Hwe A mengejar, akan tetapi ketika ia tiba di luar ruangan itu, Sinli sudah lenyap. Hanya nampak bayangannya saja berkelebat di atas genteng. Sinli terpaksa berhenti ketika di depannya di atas genteng, terdapat Kam Santo Jin. Siancai, Tai Hiap hendak pergi begitu saja? Belum sempat Pinton mengucapkan terima kasih atas bantuan Tai Hiap kepada Kong Tong Pai, Sinli memberi hormat. Airh, Pangcu, mengapa Sungkan? Perbuatan saya itu bukan pertolongan sama sekali, melainkan pelaksanaan kewajiban saya. Di antara kita ini mana ada bantuan dan pertolongan? Yang ada hanyalah pelaksanaan tugas kewajiban dan sudah menjadi tugas saya untuk membantu Kong Tong Pai memperoleh kembali peti perhiasan itu. Apakah Tai Hiap tidak ingin menanti barang sepekan di sini? Ketahuilah bahwa dalam sepekan ini, di sini akan berkumpul para tokoh partai besar, para tokoh pendekar dari segala jurusan, ah, akan ada keramaian apakah, Pangcu tanya Sinli, hatinya tertarik. Bertemu dengan para tokoh Kang Ong tentu saja merupakan suatu pengalaman yang berharga sekali, dan juga amat menarik hati. Mereka memilih Kong Tong Pai sebagai tempat untuk mengadakan perundingan, perundingan apakah itu? Kalau saya boleh bertanya si Ancai, kenapa tidak boleh? Semua tokoh itu akan membicarakan tentang penyerbuan kepada Bengkau, untung saja cuaca sudah mulai gelap sehingga ketua Kong Tong Pai tidak melihat betapa wajah Sinli berubah ketika mendengar bahwa para tokoh Kang Ong hendak menyerbu Bengkau. Menyerbu Bengkau? Akan tetapi kenapakah, Pangcuai, apakah hengkau belum mendengarnya, teh hiap? Bengkau terkenal selama beberapa bulan ini dengan perbuatannya yang jahat. Bengkau agaknya telah melakukan penyelewengan lagi, melakukan segala macam kejahatan yang keji. Kalau menyerbu Bengkau, haruslah semua kekuatan dipersatukan, karena Bengkau mempunyai banyak orang pandai dan kuat sekali. Apakah tai hiap tidak tertarik dan bukankah sudah menjadi kewajiban tai hiap pula untuk membantu para tokoh Kang Ong memerantas kejahatan seperti yang dilakukan oleh Bengkau itu? Maaf, Pangcu. Saya mempunyai urusan lain yang penting sekali, akan tetapi kurasa kita akan dapat berjumpa kembali kelak, karena bagaimanapun juga, saya tidak dapat membiarkan saja kejahatan kalau benar dilakukan oleh Bengkau. Kalau begitu, selamat jalan, tai hiap, dan sekali lagi terima kasih, selamat berpisah. Pangcu Sinli berkelebat lenyap di telan kegelapan yang mulai menyelimuti bumi. Hatinya terguncang keras dan dia teringat kepada giolan, semuanya yang menjadi ketua Bengkau. Tidak mungkin semuanya membiarkan orang-orang Bengkau menyeleweng dan melakukan kejahatan. Dia harus menyelidiki hal ini. Dan yang terpenting sekarang dia harus cepat-cepat mengunjungi semuanya karena seperti yang diceritakan ketua Kong Tong Pai tadi, semuanya terancam bahaya. Seorang gadis yang cantik keluar dari kota Kiancu seorang diri. Gadis itu memang cantik manis, matanya tajam dan pada punggungnya terdapat sebatang pedang dan buntalan pakaian. Gadis ini bukan lain adalah Gan Lian Si, puteri guru silat Gankong yang tinggal di Shanghai itu. Pernah kita bertemu dengan gadis ini ketika ia dan ayahnya bertemu bahkan pernah bentrok dengan Sinli, akan tetapi kemudian menjadi sahabat. Bahkan Gankong mengusulkan perjodohan antara puterinya dan Sinli yang ditolak Sinli dengan halus. Kini gadis itu melakukan perjalanan seorang diri. Ayahnya yang sudah merasa tua dan lemah tinggal di rumah, akan tetapi Lian Si yang khas akan pengalaman, melakukan perantauan seorang diri. Ia tinggal di Kiancu beberapa hari lamanya, menikmati pemandangan di telaga dekat kota Kiancu dan baru hari ini ia meninggalkan Kiancu untuk melanjutkan perjalanannya merantau. Ia pamit untuk merantau selama setahun kepada ayahnya dan sekarang baru berjalan tiga bulan. Baru saja ia keluar dari pintu gerbang kota Kiancu sebelah selatan, ia melihat lima orang pemuda keluar pula dari pintu gerbang itu dan mereka selalu berjalan di belakangnya, tidak mengejarnya dan tidak pula mau tertinggal melainkan menjaga jarak. Ia menjadi curiga, sebab sikap lima orang itu seperti sedang membayanginya. Padahal, jalan itu makin lama semakin sunyi. Akan tetapi, sebagai seorang ahli silat, seorang gadis Kang Ong tentu saja Lian Si tidak merasa khawatir. Ia mampu memelah diri dan sikap lima orang itu membuatnya waspada. Akan tetapi ketika tiba di persimpangan jalan, lima orang pemuda itu bergabung dengan lima orang lain yang datang dari lain jurusan dan kini sepuluh orang pemuda itu mempercepat langkah mengejarnya. Maklum bahwa agaknya mereka tidak mempunyai niat baik. Lian Si sengaja berhenti dan menanti di tepi jalan. Matanya yang tajam itu berkilat ketika sepuluh orang itu sudah datang mendekat. Setelah dekat, ia mengenal dua orang pemuda hartawan yang pernah dihajarnya ketika ia bermain-main dekat telaga dan dua orang pemuda itu menggodanya dengan kata-kata cabul. Ia hanya menampar mereka saja ketika itu. Akan tetapi sekarang pemuda itu datang bersama delapan orang lain sehingga jumlah mereka menjadi sepuluh orang. Lian Si pura-pura tidak mengenal mereka. Sepuluh orang pemuda itu setelah tiba di depannya, langsung mengambil sikap mengetungnya. Dan dua orang pemuda hartawan yang tak kayanya mewah itu lalu berkata, Inilah perempuan sombong yang telah berani menampar kami. Eh, nona galak, sekarang engkau harus minta maaf kepada kami dan bersedia menemani kami selama tiga hari tiga malam, atau kalau tidak kami akan menegus tamparanmu itu dengan menghajarmu babak belur lalu menyerahkanmu kepada anak buah kami agar engkau dikeroyok sampai matpilihan Si memandang dan matanya berkilat. Dua anjing matuk keranjang, kalian berdua berani muncul lagi dan membawa serta delapan anjing lain? Apakah kalian masih belum jerah dan minta dihajar lebih keras lagi? Dua orang pemuda hartawan itu menjadi merah mukanya dan marah sekali. Tangkap perempuan setan ini. Tangkap dan telanjangi ia dan mereka yang mengepung itu memperlihatkan sikap seperti sepuluh ekor anjing serigala mengepung seekor domba. Seolah-olah hendak dikeroyok dan dicabit-cabitnya daging domba yang lunak itu. Melihat bahwa sepuluh orang yang mengepungnya itu tidak menggunakan senjata, agaknya memang hendak mengepungnya dan menangkapnya lalu menelanjanginya seperti yang diperintahkan dua orang pemuda hartawan itu, Lian Si juga tidak mencabut pedangnya. Biarpun dikeroyok, kalau pengeroyoknya tidak bersenjata, Ia pun enggan menggunakan pedang, kecuali kalau ternyata ia kewalahan. Bagaikan segerombolan anjing mengeroyok harimau betina, sepuluh orang itu, atau lebih tepat delapan orang karena yang dua hanya menggonggong saja memerintahkan anak buah mereka, para pemuda yang tidak tahu malu itu mengeroyok Lian Si. Akan tetapi gadis yang sudah marah itu mengamuk, kaki tangannya bergerak menendang dan memukul dan para pengeroyok berjatuhan. Mereka menjadi marah. Dua orang pemuda hartawan lalu mengeluarkan aba-aba, pergunakan senjata. Bunuh saja ia mereka lalu mencabut senjata masing-masing, ada yang membawa golok, ada yang membawa pisau belati dan ada pula yang memegang pedang. Setelah para pengeroyoknya mengeluarkan senjata, barulah Lian Si melolos pedangnya. Akan tetapi, sebelum ia menggerakkan pedangnya untuk menghajar mereka, tiba. Tiba terdengar bentakan, banyak laki-laki mengeroyok seorang wanita, sungguh tidak tahu malu entah dari mana datangnya, seorang muda sudah meloncat ke dalam gelanggang pertempuran ini dan begitu dah menyerbu, dia menggerakkan sebatang suling perak dan kipas lebar untuk menghajar para pengeroyok itu. Lian Si merobohkan dua orang dan ia memandang kagum betapa pemuda itu dengan gerakan yang gesit sekali menghajar sisa para pengeroyok. Karena pemuda itu dengan mudahnya mengalahkan para pengeroyok, Lian Si cepat meloncat ketika melihat betapa dua orang pemuda hartawan itu hendak melarikan diri. Sekali pedangnya berkelebat, ia telah melukai dua orang pemuda itu pada pundaknya sehingga luka di pundak mengucurkan banyak darah membasai baju mereka. Aduh, tolong, tolong, pembunuh. Aduh, pundaku, pundaku putus dua orang itu melolong-lolong dan minta tolong, akan tetapi siapa dapat menolong mereka? Delapan orang anak buah mereka pun keadaannya tidak lebih baik dari mereka. Delapan orang itu sudah mengadu-adu dengan kepala benjol, ada yang tulang lengannya patah, hidungnya penyok berdarah, giginya rontok, salah urat dan perut mulas. Kemudian tanpa diperintah lagi, dua orang hartawan dan delapan orang anak buahnya itu melarikan diri, ada yang terpincang-pincang, ada yang tersok-sok, ada pula yang setengah merangka. Melihat ini, mau tidak mau Lian Si tertawa, dan pada saat itu, si pemuda juga tertawa geli. Mereka saling pandang dan berhenti tertawa. Lian Si memandang kagum sekali, karena pemuda yang usianya kurang lebih 25 tahun itu memang tampan dan gagah. Wajahnya bulat, kulit mukanya putih sehingga alisnya nampak hitam sekali. Matanya tajam dan mulutnya tersenyum setengah mengejek, hidungnya besar dan pemuda ini mengenakan pakaian sutrap putih dengan potongan seperti seorang sastrawan. Pemuda ini masih memegang sebatang suling perak dengan tangan kanan dan sebuah kipas dengan tanan kiri. Gagah dan tampan sekali, tidak kalah tampan dibandingkan dengan Sinli yang pernah digandrunginya. Mereka saling pandang dan sinar kagum terpancar dari pandang mata pemuda itu, membuat Lian Si tersipu malu dan tidak tahu harus berkata apa. Pemuda itu mendahului, sungguh 10 orang itu tidak tahu diri, berani mengganggu seorang pendekar wanita yang gagah perkasa. Ah, engkau terlalu memuji, Kongcu. Lian Si menyebut Kongcu karena dendanan pemuda itu memang mirip seorang tuan muda yang terpelajar. Sebaliknya aku mengaturkan terima kasih atas dan tuan Kongcu mengusir orang-orang tidak sopan itu, tidak perlu berterima kasih, Nona. Bagai ku suatu keuntungan besar karena aku jadi dapat berkenalan denganmu. Namaku B.H.E. Tun Hock, Nona. Bolehkah aku mengetahui nama Nona yang terhormat nama Tugan Lian Si, Kongcu, Lian Si, Hem, nama yang indah, seindah orangnya, kalau saja yang mengeluarkan ucapan itu seorang di antara pemuda-pemuda tadi, Lian Si tentu marah dan menganggapnya kurang ajar. Akan tetapi karena yang memuji itu pemuda ini, mukanya berubah kemerahan dan hatinya menjadi senang sekali. Ah, Kongcu terlalu memuji, katanya sambil tersenyum dan tersipu. Nona hendak pergi ke manakah dan bagaimana dapat bertemu dengan serombongan anjing tadi aku seorang perantau, Kongcu. Kemarin dulu ketika aku berada di telaga di dekat kota Kiancu, aku diganggu oleh dua orang pemuda hartawan itu dengan kata-kata cabul. Mereka itu ku tampar dan mereka melarikan diri. Siapa kira, ketika hari ini aku keluar kota, mereka mengejarku bersama delapan orang anak buahnya, Hem, kalau aku tahu begitu, tentu sudah ku pecahkan kepala dua orang pemuda hartawan itu, Lian Si terkejut. Pemuda ini kelihatan demikian lemah lembut, demikian halus dan ramah, Akan tetapi ketika mengeluarkan ancaman itu, sungguh amat mengerikan. Ia dapat merasakan bahwa itu bukan sekedar ancaman belaka, Akan tetapi agaknya kalau dua orang pemuda hartawan itu berada di situ, akan benar-benar hancur kepala mereka. Ah, tidak perlu begitu keras, Kongcu. Bagaimanapun mereka itu belum menjamah sama sekali, kekurang ajaran mereka hanya terbatas dalam kata-kata saja, Nonagan, setelah kita berkenalan, maukah kalau nonaku persilahkan singgah di tempat kediamanku? Tidak begitu jauh, di lereng bukit itu pemuda itu menunjuk dengan sulingnya ke arah bukit di sebelah kiri jalan. Kembali liansi merasa heran. Bagaimana pemuda yang kelihatannya seperti putra bangsawan? Pemuda yang kelihatannya seperti putra bangsawan atau hartawan ini tinggal di bukit yang sungi itu? Atau barangkali tentu saja rumah itu adalah rumah peristirahatan? Biasanya kaum bangsawan atau hartawan memang suka mendirikan rumah-rumah peristirahatan di bukit-bukit, di dekat telaga atau di tepi laut untuk sekedar beristirahat dan bersantai. Setelah orang demikian baiknya, membantunya dari pengeroyokan para pemuda berandalan tadi, bagaimana ia menolak undangan itu? Apalagi pemuda ini demikian sopan dan ramah, rasanya tidak pantas kalau ditolaknya. Apalagi ia adalah gadis Kang Ou yang dalam pergaulan tidak dapat disamakan dengan gadis pinggitan. Gadis Kang Ou sudah biasa bergaul, baik dengan pria sekalipun. Baiklah, Kongcu, kalau tidak terlalu merepotkanmu, ah, sama sekali tidak repot. Di sana terdapat beberapa orang pelayanku, dan aku akan menyuruh mereka menyediakan hidangan untuk kita makan bersama. Dan aku akan meniup suling untukmu, Nona, ah, engkau baik sekali, Kongcu. Keduanya lalu mendaki bukit itu, berjalan perlahan-lahan dan ketika mereka berjalan berdekatan, Lian Si mencium bau yang harum keluar dari pakaian pemuda itu. Sungguh seorang pemuda tampan dan pesolek, pandai memikat hati wanita, pikirnya dengan gembira karena ialah yang menjadi pilihan pemuda itu. Ia telah akan menceritakan pengalamannya yang hebat ini kepada ayahnya. Maaf, Kongcu, kalau aku banyak bertanya. Kongcu ini kelihatan seperti seorang pemuda pelajar, seorang pemuda bangsawan, Akan tetapi Kongcu memiliki ilmu silat yang tinggi, sungguh mengagumkan sekali, Hahaha, dan engkau sendiri bagaimana, Nona? Engkau begini cantik jelita, anggun dan nampaknya lemah lembut, Akan tetapi sepuluh orang dibuat kocar kacirolehmu, Apakah rumah di bukit itu merupakan tempat tinggal tetap Kongcu? Kongcu tinggal di sana bersama siapa? Keluarga Kongcu, hahaha, maksudmu istri dan anak? Ha, kau salah sangka, Nona? Aku masih berjakat tulen, belum menikah dan rumah itu hanya merupakan rumah peristirahatan saja. Orang tuaku tinggal jauh dari sini, di kota raja, jantung liansi bergembar. Di kota raja? Jangan-jangan pemuda ini seorang pangeran. Ia hanya putri seorang guru silat biasa, maka tentu saja membayangkan pemuda itu seorang pangeran membuat jantungnya berdebar tegang. Dan suhu umum. Tentu guru Kongcu seorang tokoh sakti yang amat terkenal di dunia persilatan, ah, tidak. Guruku sama sekali tidak terkenal. Dia seorang pendeta lama dari Tibet. Bagaimana dengan engkau sendiri, Nona? Siapakah gurumu? Guruku adalah ayahku sendiri, Kongcu. Ayah telah menjadi duda dan dia adalah seorang guru silat di Shanghai, hidup dari mengajar silat. Kami dari keluarga sederhana saja, Kongcu, tidak seperti Kongcu, ah, sudahlah. Persahabatan tidak diukur dari kedudukan, bukan? Asal ada kecocokan hati, dua orang manusia bisa saja bersahabat dan aku suka sekali bersahabat denganmu, Nona Gang, terima kasih, Kongcu. Aku pun senang sekali dapat bersahabat dengan orang seperti Kongcu, kedua orang muda yang berjalan santai mendaki bukit ini tidak tahu bahwa dari jauh ada seorang yang membayangi dan mengintai mereka. Orang ini bukan lain adalah Sin Li. Sin Li tadi melihat ketika terjadi keributan dan di akhiran bukan main mengenal gadis itu sebagai Gan Lian Si, puteri guru silat Gan Kong yang pernah diusulkan untuk dijodohkan dengan dia, akan tetapi yang ditolaknya dengan halus. Tadinya dia hendak turun tangan membantu, akan tetapi melihat gadis itu dapat mengatasi semua pengeroyoknya, diingurungkan niatnya untuk membantu dan dia melihat munculnya pemuda berpakaian putih yang lihai dan yang membantu Lian Si itu. Kini mereka berdua mendaki bukit. Sin Li merasa tidak enak hatinya. Dia tidak mengenal pemuda itu, akan tetapi ada sesuatu pada diri pemuda itu yang membuatnya waspada. Mungkin karena gerakan suling yang dimainkan pemuda itu ketika menghajar para pemuda berandalan tadi. Dia seperti pernah melihat gerakan seperti itu, akan tetapi lupa lagi di mana. Dan sesuatu yang membuat dia waspada adalah sinar mata pemuda itu ketika memandang Lian Si. Dia sudah cukup sering melihat sinar mata pria seperti itu kalau memandang gadis dan biasanya sinar mata seperti itu mengandung nafsu yang berkobar. Karena khawatir akan keselamatan Lian Si yang begitu mudahnya diajak singgah ke rumah seorang pemuda, maka Sin Li diam-diam membayangi mereka dan mengintai dari jauh. Dia melihat keduanya bicara dengan akrab dan tidak melihat pemuda itu melakukan sesuatu yang mencurigakan. Biarlah, dia tidak akan memperlihatkan diri. Kalau kekhawatirannya itu ternyata tidak betul, dia akan meninggalkan mereka tanpa memperlihatkan diri. Bahkan kalau Lian Si dan pemuda itu saling jatuh cinta, dia akan ikut merasa gembira karena dia pernah menolak gadis itu. Lian Si dan Tun Hock sudah tiba di sebuah rumah mungil yang berdiri terpencil di lareng bukit itu. Mereka disambut oleh seorang pelayan pria berusia empat puluhan tahun dan dua orang pelayan wanita yang baru belasan tahun usianya dan cantik-cantik wajahnya. Cepat potong ayam dan kelinci, buahkan hidangan yang lezat untuk kami berdua, perintah Tun Hock kepada tiga orang pelayannya yang tersenyum sambil mengangguk dan pergi ke belakang. Silahkan duduk, Nona. Di sini tidak ada orang lain kecuali tiga orang pelayanku itu dan anggaplah seperti di rumah sendiri, akan tetapi Lian Si tidak duduk, melainkan melihat-lihat ruangan itu. Semua perabot rumahnya serba mewah dan di situ tergantung banyak kelukisan dan syair-syair berpasangan yang tulisannya indah sekali. Ia kagum bukan main. Tak salah lagi, pemuda ini tentu seorang pemuda bangsawan, bahkan mungkin saja dia seorang pangeran. Kalau ayahnya tahu bahwa ia diundang oleh seorang pangeran. Nona, maukah engkau mendengarkan permainan sulingku tadinya aku mengira bahwa sulingmu itu hanya sebuah senjata yang lihai sekali, tidak taunya engkau pandai pula meniup suling? Tentu saja aku suka sekali mendengarnya, Kongcu Tun Hock bertepuk tangan tiga kali dan muncullah seorang di antara dua pelayan wanita itu. Bahkan pelayan wanita ini pun pakaiannya tidak seperti pelayan, dan cukup mewah serta cantik. Ami, tinggalkan dulu dapur, biarkan Alan dan Acian memasak. Kau ambil yang kim dan temani aku meniup suling, perintah Tun Hock. Gadis itu membungkuk dalam dan cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian ia sudah kembali dan membawa sebuah yang kim, semacam gitar, lalu duduk di atas lantai dengan yang kim di depannya. Kita mainkan lagu menanti kekasih, Ami, kata pula Kongcu itu. Baik, Kongcu, kata gadis itu dan jari-jari tangan yang lentik itu mulai memetik-metik dawa yang kimnya. Terdengarlah suara merdu dan nyaring berkerintingan. Tun Hock lalu membawa suling yang tadi menjadi senjata ampuh itu ke depan mulutnya dan melengkinglah suara suling yang merdu, diikuti suara yang kim yang berkerintingan. Dan terdengarlah lagu yang merdu merayu, membuat Lian Si memandang kagum bukan main. Hebat pemuda ini, lebih hebat daripada yang diduganya. Permainan sulingnya sungguh mengagumkan, membuat hatinya seperti ditarik-tarik. Setelah beberapa lagu diperdengarkan, dan setiap habis satu lagu Lian Si bertepuk tangan memuji, hidangan dari dapur pun dikeluarkan. Wah, sudah matang. Mari kita makan dulu, nonagan, kata Tun Hock dengan ramah. Mereka makan minum dengan gembiranya karena memang Tun Hock pandai bicara dan pandai mengembil. Hati. Dalam waktu singkat saja Lian Si sudah tertarik, bahkan boleh saja dikatakan bahwa dia sudah terpikat dan jatuh hati kepada pemuda yang pandai membawa diri itu. Dan gadis yang sudah dimabok dan dibuai perasaan cinta itu menjadi lupa diri dan setiap kali tuan rumah mengajaknya minum arak, ia pun menuruti saja sehingga akhirnya Lian Si menjadi mabok. Dan dalam keadaan mabok itu, secara setengah sadar Lian Si dituntun oleh Tun Hock, dipapah masuk ke dalam kamarnya. Kepalaku pening, semua rasanya berputaran ke Lian Si. Kalau begitu mengasolah dulu, nona. Mari, mari kuantar nona tidur-tiduran dulu sampai peningmu hilang, air, tidak kongcu. Tidak baik kalau tidur di sini, Lian Si masih teringar akan kesopanan dan tahu benar bahwa tidak pantas sekali kalau ia tidur di kamar di antar pemuda itu. Tidak mengapa, nona, pemuda itu merangkul dan memapahnya. Tidak, tidak baik, kongcu. Biar aku pergi sendiri ke kamar dan membiarkan engkau jatuh. Lihat, kalau ku lepas engkau akan jatuh. Tun Hock melepaskan rangkulannya dan Lian Si terhuyung, tentu roboh kalau tidak dirangkul lagi oleh Tun Hock. Nah, kau lihat, hampir engkau jatuh. Marilah nona gan, mari kuantar, jangan sungkan. Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik dia memapah lagi dan Lian Si, sambil tersipu, terpaksa membiarkan saja dirinya dirangkul dan dipapah ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Tun Hock menutupkan daun pintunya dan membawa gadis itu ke pembaringan. Dia merebahkan Lian Si telentang di atas tempat tidur dan langsung saja ditubruk, dirangkul dan diciuminya gadis yang mabok itu. Biarpun ia mabok, Lian Si masih sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Ia merontal lemah, akan tetapi apa artinya tenaganya dalam keadaan mabok dan pening itu? Tun Hock terbuat lebih berani dan mulai menanggalkan pakaiannya. Jahanam busuk tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan daun pintu terbuka lebar, ditendang orang dari luar dan sinli nampak di ambang pintu. Keparat, hentikan perbuatanmu yang terkutuk itu Tun Hock terkejut sekali ketika melihat seorang pemuda berpakaian sederhana telah berdiri di ambang pintu dengan muka merah karena marah. Dia menjadi marah sekali. Daging yang sudah berada di mulut dan tinggal mengunyah saja hendak dirampas seorang. Setelah membereskan pakaiannya sendiri yang awut-awutan, Tun Hock lalu menyambar suling dan kipasnya dari atas meja, meloncat ke pintu dan memaki orang yang baru datang itu. Engkau yang jahanam busuk. Engkau memasuki rumah orang seperti maling dan mencampuri urusan orang lain. Engkau patut dihajar setelah berkata demikian, Tun Hock menyerang dengan sulingnya. Kaget juga sinli mendapat serangan yang dahsyat itu. Tahulah dia bahwa pemuda ini seorang yang lihai sekali, maka dia melompat keluar untuk mencari tempat yang lebih luas. Setelah tiba di pekarangan luar, dia menanti dan begitu lawan menyerbu, dia mencabut pedang dari punggungnya dan terjadilah perkelahian yang sengit. Kini giliran Tun Hock yang terkejut melihat gerakan pedang lawannya. Ketika dia memperhatikan, dia melihat bunga di kancin baju sinli dan semakin kagetlah dia. Engkau pendekar bunga merah bentaknya sambil melompat ke belakang. Hem, engkau sudah tahu siapa aku, maka tentu tahu pula bahwa aku tidak akan mengampuni orang yang berlaku keji terhadap seorang gadis. Tun Hock menjadi gentar juga setelah mengetahui siapa yang dihadapinya. Nama pendekar bunga merah cepat terkenal karena dilindungi kaisar, dan semua pejabat setempat diperintahkan menyambutnya dengan baik. Bukan itu saja. Dia mendengar dari suhaunya yaitu Bong Seng Chin Jin, bahwa pendekar bunga merah adalah seorang pendekar yang sakti dan diadipesar agar berhati-hati kalau bertemu dengannya. Pendekar bunga merah. Aku mendengar bahwa engkau seorang yang gagah perkasa, akan tetapi mengapa mencampuri urusan cinta antara aku dan kekasihku? Sungguh tak ku sangka engkau ternyata. Seorang yang tidak tahu malu. Orang sedang berkasih-kasihan dengan pacarnya diganggu muka Sinli berubah kemarahan. Sobat, engkau tidak perlu berpura-pura suci. Aku tahu siapa gadis itu. Ia seorang gadis gagah dan sopan, putri seorang guru silat. Engkau telah menjebatnya, bukan? Engkau menjamunya dan membuatnya mabok, kemudian engkau merayunya dan berusaha memperkosanya Tunho marah sekali. Itu fitnah. Kami saling mencinta. Aku cinta kepadanya dan gadis itu pun cinta kepadaku. Aku akan segera meminangnya untuk menjadi istriku bohong bentak Sinli dan dia sudah menerjang lagi dengan pedangnya. Terang. Terang gak dua kali pedangnya tertangkis suling perak dan tangkisan itu membuat Tunho terkejut sekali karena dia merasa betapa tangannya tergetar hebat. Dia tidak dapat mengandalkan siapapun di rumah itu, maka terpaksa dia memutar suling dan menggerakkan kipasnya, menyerang lagi dengan lebih dasyat. Namun, sekali ini murid bohong seng cinjin ini menghadapi seorang lawan yang amat tangguh. Dia seolah bertemu dengan orang yang tingkat kepandainya seimbang bahkan lebih hunggul dari gurunya sendiri. Maka, kemanapun sulingnya menerjang dan kipasnya menotok dengan gagangnya, atau mengebut ke arah mukanya, selalu saja lawannya dapat menangkis atau menghindar dengan mudahnya. Dan balasan serangan pedang yang dilakukan Sinli selalu membuat dia kewalahan. Sinli mulai mendesaknya. Akan tetapi pendekar bunga merah ini bukan seorang yang kejam, bukan pembunuh. Dia hanya ingin mengalahkan pemuda itu dan menyadarkannya bahwa perbuatannya itu tidak baik. Karena itu, dia hanya mendesak dan bermaksud mengalahkan Tunho tanpa melukai berat atau membunuhnya. Dan hal ini tidaklah begitu mudah mengingat bahwa Tunho juga sudah memiliki tingkat kepandain yang tinggi. Hai ii tiba-tiba Sinli mengeluarkan bentakan nyaring dan pedangnya menyerang dengan kuatnya sehingga Tunho yang menangkis sampai terhuyung ke belakang. Sinli sudah mendesak dan hendak merobohkannya, akan tetapi tiba-tiba sebatang pedang menyambar dan menusuknya dari samping. Dia terkejut dan menangkisnya. Terang pedang itu terpental dan Sinli berhadapan dengan gan Lian Si yang mukanya merah sekali. Lian Si, kau Sinli berseru heran. Baru saja dia membebaskan gadis itu dari ancaman perkosaan dan kini gadis itu mencegah dan merobohkan calon pemerkosanya. Jangan bunuh dia Lian Si berkata dengan suara gemetar. Aku tidak akan membunuhnya, akan tetapi, jangan mencampuri urusan kami bentak pula Lian Si dengan muka merah. Ia masih mabok akan tetapi agaknya ia telah mengambil keputusan tetap. Tapi dia, Sinli membantah. Kami saling mencinta kata pula Lian Si dan mendengar ini, Tun Hock yang tadinya sudah khawatir sekali lalu tertawa. Hahaha, pendekar bunga merah, engkau mendengar sendiri pengakuan adik gan Lian Si itu. Apakah engkau begitu jahil untuk mengganggu sepasang orang muda yang sedang berkasih-kasihan dan saling mencinta? Apakah engkau merasa iri hati? Hahaha, wajah Sinli berubah merah sekali. Tak disangkanya sama sekali pengakuan yang diucapkan Lian Si itu. Tentu saja dia merasa terpukul dan tidak mampu menjawab ejekan Tun Hock. Adik Lian Si, benarkah apa yang kau katakan itu? Bahwa engkau mencinta pemuda ini? Sesungguhnya kah aku mencinta pemuda ini dan apa hubungannya itu dengan engkau balas tanya Lian Si? Pertanyaan yang dikeluarkan dalam keadaan setengah mabok dan bercampur dengan rasa sakit hati karena ia pernah ditolak oleh Sinli. Gadis ini tadi mendengar pengakuan Tun Hock yang mengaku mencintainya, dan hal inilah yang membuat ia berani menentang Sinli. Kalau Tun Hock memang mencintainya ia dapat memaafkan semua yang telah dilakukan Kong Cu itu atas dirinya. Pula, mungkin saja Tun Hock ini seorang pangeran, atau putra bangsawan tinggi. Sinli merasa seperti ditampar mukanya, apalagi mendengar suara tawa mengejek dari pemuda itu. Baiklah, kalau begitu aku hanya dapat mengaturkan selamat katanya dan dua kali tangannya bergerak, nampak sinar merah menyambar ke arah Tun Hock dan Lian Si. Dua orang ini tidak sempat mengelak dan di dada baju Tun Hock telah menancap setangkai bunga merah, demikian pula disanggul lambut Lian Si. Pemuda ini lalu berkelebat dan lenyap dari depan dua orang muda itu. Tun Hock kini berhadapan dengan Lian Si. Tun Hock menghampiri gadis itu, dan berkata lirih, Gansio Chia, Kong Cu, masih perlukah Kong Cu menyebutku nona lagi si Moe, ah, si Moe yang tercinta, dia merangkul. Koko, aku, aku cinta padamu, Koko, jangan sia-siakan aku, disip Lian Si dalam rangkulan pemuda yang pandai memikat hati itu. Pengaruh arak dan juga pengaruh nafsu hatinya sendiri mendorong Lian Si untuk menurut saja ketika dibawa pemuda itu ke kamarnya, mabok dan gairah nafsu membuatnya lupa diri, lupa bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya amat tidak baik dan merugikan dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Banyak gadis yang jatuh oleh rayuan pria, baik rayuan itu melalui harta benda, melalui kedudukan, atau juga melalui wajah tampan dan kata-kata bermadu. Setiap orang gadis haruslah waspada menghadapi godaan yang amat berbahaya ini, karena sekali mereka terpeleset dan jatuh, dirinya akan ternoda dan masih baiklah kalau si pria bertanggung jawab dan mau menikahinya. Akan tetapi kalau ia ditinggal lari, ditinggal pergi tanpa tanggung jawab. Apa jadinya dan apa yang dapat dilakukannya kecuali menangis air matu darah menyesali perbuatannya? Tangis yang tiada gunanya lagi. Masih mending kalau hubungan yang lajim disebut perjinaan itu tidak berakibat apa-apa, bagaimana kalau mengakibatkan si gadis mengandung? Mengandung dan tidak ada yang bertanggung jawab, berarti akan melahirkan seorang anak tanpa ayah. Dua jalan yang sama-sama tidak enak pilihannya. Menggugurkan kandungan atau membunuh bayi yang lahir tanpa dikehendaki, atau membiarkan aib melumuri nama dan kehormatan. Begitu jahatkah pria? Sebetulnya bukan karena jahatnya karena perbuatan itu dilakukannya tanpa unsur kesengajaan hendak menipu. Pada saat nafsu berahi menghitamkan otak, si pria berani bersumpah bahwa dia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Sebetulnya dia pun bersungguh karena sudah didorong oleh nafsu berahi, karena sudah patah pertimbangannya dan kabur pandangannya yang menutup kesadarannya. Akan tetapi setelah semua terjadi dan lewat, barulah dia merasa menyesal dan karena keadaannya belum siap, baik secara lahir maupun batin, maka dia lalu lari dari tanggung jawab. Keduanya memang menyesali perbuatannya yang terdorong nafsu setan. Akan tetapi bedanya, kalau si pria enak-enak saja dan sama sekali tidak ternoda baik badan maupun namanya, adalah si wanita yang hancur lebur kehidupannya hanya oleh kesesatan semalam atau bahkan sejenak. Saat yang amat menentukan jalan hidup selanjutnya, yang mungkin menjadi kelabu atau menghitam pekat. Lian Si lupa akan semua itu. Ia dibuai oleh nafsu yang terdorong oleh pengaruh harak. Ia lupa diri, dipermainkan gairah nafsunya sendiri. Ia merasa bahagia, karena dicinta oleh seorang pemuda yang bungki saja seorang pangeran, atau setidaknya seorang pemuda bangsawan yang kaya raya. Berilmu silat tinggi pula. Walaupun tidak setinggi tingkat pendekar bunga merah, akan tetapi sudah patut dibanggakan karena pemuda itu jauh lebih pandai daripada ia sendiri. Sampai tiga hari tiga malam Lian Si dikeram di rumah itu biarpun sudah berulang kali ia mengatakan hendak pulang dan memberitahu ayahnya agar mengatur dan membicarakan tentang pernikahan mereka. Baru pada hari keempat Tun Ho yang sudah puas kekenyangan itu membiarkan ia pergi dengan berjanji bahwa dia akan menanti di situ menunggu kedatangan ayahnya. Dengan hati penuh kebahagiaan, Lian Si melakukan perjalanan secepatnya ke Shanghai, memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia telah bertemu dengan jodoh mia. Ketika ayahnya mendengar cerita anaknya, ayah ini pun merasa bangga dan berbahagia. Putrinya hanya bercerita bahwa ia bertemu dengan seorang pemuda bangsawan yang berilmu tinggi dan keduanya jatuh cinta, bersepakat Tunut menikah dan kini putrinya itu pulang memberitahu kepadanya agar dia suka pergi mengurus soal pernikahannya itu. Sama sekali Lian Si tidak bercerita tentang keributan yang terjadi dengan pendekar bunga merah, juga tidak bercerita bahwa selama tiga hari tiga malam ia hidup seperti sepasang pengantin baru dengan pemuda pilihan hatinya itu.